Yang pertama, saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan, ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas, karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan. Minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi, dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Yang kedua, yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran COVID-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah. Oleh sebab itu, saya minta kepada Menteri yang terkait dengan ini, saya minta seluruh Kepala Daerah untuk memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW, atau desa. Yang ketiga, saya minta fasilitas kesehatan di tingkat pertama, yaitu puskesmas harus diperkuat. Yang keempat, terkait dengan penyaluran Bancos Tunai, Paket Sembako, BIT Desa, sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat, prosesnya disederhanakan. Yang kelima, saya juga minta pengawasan protokol kesehatan di klaster industri, ditingkatkan lagi.